Pemirsa tradisi Festival Idul Adha 1443 Hijriah kembali digelar pada Sabtu malam. Festival Takbir ini merupakan tradisi yang selalu dinanti masyarakat Kuala Tungkal. Takayal, suasana sepanjang jalan kota Kuala Tungkal dipadati ratusan masyarakat yang ingin menonton. Festival Takbir Idul Adha merupakan festival tahunan yang kerap digelar ketika Hari Besar Islam, yakni pada Idul Fitri dan Idul Adha. Sebab tradisi Festival Takbir baru tahun ini digelar setelah sempat tertunda akibat pandemi virus COVID-19. Takayal, pada Sabtu malam, suasana sepanjang jalan yang dilalui oleh para peserta Festival Takbir dipadati masyarakat Kuala Tungkal. Meski sempat terjadi kemacetan sesaat, dikarenakan masyarakat mencari posisi untuk menonton festival takbiran tersebut. Dalam kesempatan ini, Kanit Turja Kuali Satlantas Polres Tanja Barat, Ibda Hansi Mangunsong mengatakan, bahwa pada puncak kegiatan Festival Takbir Idul Adha ini, para peserta Festival Takbir telah disediakan jalan yang telah dikosongkan. Sehingga khusus para peserta Festival Takbir saja yang boleh melintasi jalan tersebut. Adapun jalan yang dilalui, yakni start dari Jalan Sriwijaya depan rumah dinas bupati dan finish di Jalan Pelabuhan Ancol Kuala Tungkal. Meski demikian, para peserta Festival Takbir tetap semangat hingga ke finish serta kegiatan berjalan aman dan kondusif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tanja Barat, AKBP Muharman Arta mengatakan, setidaknya pada kegiatan Festival Takbir ini, 82 personil gabungan diterjunkan guna pengamanan pada malam Festival Takbir maupun pada saat sholat Idul Adha. Mudah-mudahan jam 24.00 sudah selesai, sehingga besok siap untuk melaksanakan selat Idul. Personil yang diturunkan? Kalau sesuai sprint, 60 personil, namun kita tambahkan lagi dari 2 polsek sebanyak 20 personil, yaitu polsek Tungkal Ilir dan polsek KSKP. Jadi ada 80 personil ditambah personil yang mengawal, 2 personil di mobil. Sementara Anwar Sadat menyampaikan bahwa Festival Takbir ini merupakan tradisi yang selalu eksis digelar ketika Hari Besar Islam, baik Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Sebab berbagai maket hiasan yang ditampilkan pada kegiatan Festival Takbir Idul Adha ini akan dinilai baik dari segi maket hiasan maupun lantunan suara takbir, sehingga bagi yang dinyatakan menang oleh panitia akan mendapat biala bergilir maupun sejumlah uang. Latahang semoga dapat berjalan lancar aman tertib dengan tetap mematuhi protokol kesehatan karena COVID belum selesai pada bangsa kita. Festival Takbiran Idul Adha merupakan salah satu event pariwisata untuk mempromosikan wisata-wisata upaya meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Halilin yang berbahagia, mari kita jadikan Festival Takbiran Idul Adha 1443 Hijriah ini menjadi momentum kita semua untuk meningkatkan semangat kerja. Kita semua di dalam membina, memperkokoh kesatuan-persatuan antara kita semua.